Intro Kebetulan saya lagi belum ikut lagi Nah pada hari ini dapat undangan dari Bronis TransTV Alhamdulillah hari ini makanya saya hadir di live-nya Bronis Paling kita tetap jaga jalin tali ciraturahim pada saat kita lagi sibuk syuting Yang tidak pernah kita sambangin Kita sambangin gitu Bang Undin Di KOP sendiri emang udah mundur atau gimana Pak? Kenapa? Di KOP udah mundur atau gimana Pak? Enggak, masih Cuma kita kan lagi ada rollingan gitu kan Nanti bila dibutuhkan lagi pasti dipanggil Oke, Bang Undin kan Bang Undin ciri khasnya kan ngomongnya agak lamban gitu Yang menjadi masyarakat dikenal luas sama Bang Undin Seperti apa sih Bang Undin tanggapannya? Ya itu memang katanya sih Apa ya Kelamaan kalau ngomong gitu kan Ya memang kalau kita gak terbiasa memang capek Tapi kalau apapun hal yang kita biasakan Itu insya Allah bisa gitu loh Tapi aslinya gimana sih Bang? Ya aslinya Yang apa? Yang seperti itu atau gimana Pak? Aslinya ya kita biasa aja Gitu kan Mau gimana pun ya sebenarnya kita biasa Cuma karena sutradara Pak Iyib Sari Pulhanan Yang membuat karakter gimana harus lama Dan itu memang gak mudah Tadinya juga saya pikir mudah gitu kan Itu berkali-kali salah dan saya sempat sampai nyerah Cuma dari seorang sutradara yang esentrik buat saya Pak Iyib Sari Pulhanan Nah terima kasih yang akhirnya tetap Kalau memang apapun yang kita biasa Terbiasa gitu Pasti insya Allah akan bisa Berapa lama Bang proses itu ya Bang? Itu saya ada 2 bulan lebih lah 2 bulan lebih Untuk belajar sendiri juga gitu kan Jadi kebawa ke di luar syuting juga gak sih Bang? Akhirnya Bang? Karena udah meletak gitu Kagak Kagak Cuman kita Waktu kemarin Latihan itu Kita mau gak mau harus Setelah syuting saya kumpul Ya harus bicaranya begitu Jadi buat latihan aja Kumpul dengan teman-teman gitu kan Mau yang disana yang disini Saya dengan karakter gitu Oke Fans sendiri atau penonton disini Gergetan gak sih dengan Bang Udin? Di lokasi mungkin? Ya kalau di lokasi enggak Kalau pada saat kita ada acara di luar-di luar Kayak pernah diponcol Kayak ibu-ibu Itu kan Kita juga gak tau Akhirnya dia saking keselnya Kita dicubit gitu kan Ya cuman kan Saya juga baru di dunia ini Gak taunya memang orang ada yang benci yang gimana Benci bukan benci yang gimana Cuman memang Jengkel gitu kan Kesel Ngomongin lama ini Ya dicubit ya Tadi ngelawan Cuman pada saat itu ada yang ngedampingin Jangan Itu berarti katanya Bisa gitu loh Mewakilnya Oh yaudah Jengkel juga kitanya Kadang Bang Jika sedikit mungkin ketika sebelumnya Ada perubahan gitu Alhamdulillah ada Alhamdulillah ada Dan ini menjadi momen untuk saya Maksudnya Untuk hal-hal yang pernah saya lakuin yang melanggar hukum Jadi ini jadi patokan Gitu loh Karena kita lebih cepat Nanti kalau kita bermasalah dengan hukum Kita lebih cepat Jadi apapun Ada banyak teman-teman juga yang support Apabila saya Saya udah salah langkah Diingetin Jadi kita tetap Jalan yang Menuju baik Jadi Kaya selanjutnya Sudah Lagi positif 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 Dan sangat-sangat berkah Buat saya Bang Udin kan Di perannya itu kan Identik dengan preman Aslinya preman juga Atau gimana Perman sih kagak Iyalah Pernah Gitu kan Nah cuman kita memang Itu dia Sehebat apapun kita Tetap sama orang tua Kita harus Takut Dan harus Tunduk gitu loh Karena memang Ini Sehebat Kita di lapangan Mau dimana Jangan pernah melawan orang tua Itu dia Bang kalau boleh tau Itu tahun kapan bang Apakah pernah Jadi kayak Permanja gitu loh Oh itu 2000 Tahun 2000an lah Tahun 2000an Terus akhirnya ditawarin Untuk Main sinetron Itu 2015 ya Awalan Nah itu lagi pada saat Tegak rumah juga Di milenium Ketuan saya Ngejun di sana Dan minta dibantukan Untuk Untuk pengamanan gitu kan Buat di lokasi Di Pak Kalan Ya Akhirnya ada Dari Asrada Yang diminta Oleh Pak Sudadara Nah Akhirnya saya juga Tadi gak mau Karena saya pikir susah Gitu kan Dia bilang susah Enggak Enggak jalan doang Nah yaudah Kalau jalan doang Jalan Gitu kan Akhirnya nah itulah Susahnya disuruh Ngomong gitu kan Memang Itulah Saya juga sangat Terima kasih sama Seorang Baik Bisa di pulanan Yang memang Buat saya Esentrik Yang memang Saya udah nyerah Cuman Terus Pasti bisa Bang itu sama Profesi Misalnya Sebelum Acting Di Sebelum acting Di TOP Ini preman Di pangkalan juga Atau gimana Preman sih Kagak Kita kan Cuman ya memang Inilah Ada Ya mungkin Yang minta-minta Ya masa kelam Itu ya kan Pada saat awalan Memang Saya udah nyerah Karena memang Gak bisa Yang harus ngomong Halo Mau Kemana Gitu Itu banyak Salah-salah Saya gak enak Juga dengan Kru yang Beberapa kali Salah Teg gitu kan Sampai nyerah Itu Kalau buat jenuh Sih kagak Gitu Karena ini Membawa saya Jadi jalan Untuk Yang Lebih baik Gitu Tapi ada tawaran Main film Atau sinetron Dengan karakter yang sama Bang Belum Belum Paling undangan Undangan Najah As Hawaii Sampai Baca B justification B Bib Sampai Tidak